Dan di struktur Anda itu harusnya ada Dewan Pengawas. Nah sekarang akhirnya mereka juga sudah mendasarkan diri ulang ke Cemenkumahan dan punya Dewan Pengawas. Walaupun anggota Dewan Pengawas itu sendiri tidak diketahui oleh para anggota kapan dipilihnya gitu ya. Halo semuanya, welcome to Bijang-Bijang. Hari ini saya bersama Dr. Erven Gustiawan Suangtau. Beliau adalah Sekjen BDSI berkumpulan dokter seluruh Indonesia. Di acara bincang-bincang kali ini kita tidak membahas masalah medis, tetapi masalah yang lebih besar yang mempengaruhi semua orang di Indonesia secara langsung atau tidak langsung. Judul pembicaraan kita hari ini adalah Tunggu Tanggal May-nya. Kalau Anda penasaran, ikuti perbincangan saya dan Dr. Erven sampai habis. Tapi bagi Anda yang baru di channel ini, perkenalkan saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Oke Dr. Erven, welcome to Bijang-Bijang. Terima kasih Dr. Tony. Terima kasih. Akhir-akhir ini kita semua dihebohkan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh bosnya sendiri, Berdi Sambu. Dan Sandiwara ini sudah direkayasa sedemikian rupa, diatur dengan baik, tapi kebusukan itu tetap terungkap satu per satu. Saya merasa hal-hal yang terjadi di Polri ini juga terjadi di dunia kedokteran Indonesia. Saya memang tidak berada di sana. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah? Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Oke Dr. Erven, Saya akan tampilkan beberapa video, dan saya ingin Anda memberi komentar. Apakah hal serupa juga terjadi di dunia kedokteran di Indonesia? Oke, mari kita saksikan video pertama. Tiga Pak Kapolri, ini serius Pak Kapolri. Ada geng, navia di institusi Anda. Dibuktikan dengan 31 orang yang sukarela memilih masuk durang. Oke, ada geng, navia di tubuh Polri. Apakah Anda setuju kalau ada geng, navia, atau sejenis itu di kedokteran di Indonesia? Bagaimana komentar Anda? Iya, jadi intinya sesuai peribahasa, power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Jadi kalau memang orang punya kekuatan, itu cenderung memang korup. Dan memang kalau kekuatannya absolut, itu juga korupnya juga absolut. Nah, ini juga memang terjadi di dunia kedokteran Indonesia. Karena kita tahu organisasi profesi itu hanya tunggal, begitu ya, sesuai undang-undang. Oleh karena itu kami membuat PDSI. Memang dari kami sendiri sudah diakui oleh teman kumham, dan itu memang dasarnya kemerdekaan bersihkan berkumpul. Karena kalau Polri kan memang institusi negara, memang hanya tunggal. Tapi kan ada yang mengawasi ya, ada Komisi Kepulisan Nasional, kemudian juga ada DPR, ada Presiden yang sebagai atasannya. Nah, kalau organisasi profesi yang sifatnya memang NGO, begitu ya, LSM, ORMAS, itu harusnya juga dibawa ke menkumham, harus terdaftar. Kalau mereka tunggal, tentu kecenderungan itu ada. Kalau apakah memang ditanya ada apa enggaknya, ya memang harus kebuktian lebih lanjut. Kira-kira apa yang salah dengan sistem yang ada saat ini, dong? Sistemnya harusnya kan ORMAS itu tidak boleh tunggal, dong. Jadi, kalau kita tahu di kedokteran itu, harusnya koligium spesialis itu harusnya dibawa konsil kedokteran. Jadi, walaupun nanti ORMASnya banyak, kayak di profesi advokat, kebetulan saya juga advokat, yang enggak masalah ya, standarnya tetap di konsil kedokteran yang memang lembaga negara. Karena memang sesuai ilmu hukum rata negara, harusnya yang boleh tunggal hanya lembaga negara, yang menjadi wasit, penengahnya. Supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Merangkaman konstitusi juga sudah melarang pengurus organisasi profesi dokter untuk merangkap jabatan di konsil kedokteran. Dan ketika kami juga menggugas soal ketunggalan, maksudnya masalah koligium yang harus pisah dari organisasi profesi, itu juga sebenarnya MK bukan menolak mentah-mentah, tapi memohon supaya organisasi profesi bisa mengubah itu di internal, di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sendiri sebenarnya. Tapi sampai sekarang sebenarnya belum jelas. Maka karena itu kami sedang merevisi undang-undang itu. Oke, baik dok. Mengajukan revisi. Kita akan tonton video berikutnya. Karena Kadipropam ini sebagai penegak aturan etik di internal dan sebagai pengemban peraturan kapuri terkait etik ini, akibatnya itu tadi, bisa transaksional seperti itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali. Orang mau naik, apa, ingin sekolah, harus ada rekomendasi dari Kadipropam. Misalnya seperti itu. Kalau dia ada catatan ceritaan khusus, ya pasti disoret. Dia mau naik ke jabatan seperti apa. Nah, bisa saja dinaik-dinaik turunkan seperti itu. Oke, apakah juga ada rekomendasi-rekomendasi seperti begini yang terjadi, yang tidak sehat maksud saya, yang terjadi di dunia-dunia-dunia Indonesia? Iya, laporan itu memang kami terima, Dr. Tony. Jadi setelah PDSI berdiri, itu laporan itu cukup banyak. Jadi memang sejak-sejak itu ada yang mengatakan, misalkan baru lulus spesialis itu yang ngatur malah kolegium spesialisnya yang tadi memang kebetulan di bawah ormas tadi. Padahal harusnya dibawa konsil. Harusnya Kementerian Kesehatan yang mengatur distribusi dokter. Tapi ini tidak lulusan baru kok, harus minta tanda tangan seluruh seniornya jika ingin bekerja di satu kota itu, misalkan. Ini kan konyol. Kemudian juga, jadi ada kayak bintang dua, rasa bintang lima juga. mirip sekali ya? Jadi karena kekuasaan tunggal tadi, jadi memang sistem itu memungkinkan. Jadi memang makanya kita fokus ke sistem, kita nggak nyalain siapa-siapa lagi. Saya pernah bilang juga bahkan ketua dari organisasi profesi dokter yang sekarang pun pernah kesulitan ketika ingin membuat spesialisasi baru. Jadi bisa juga ini dipakai untuk transaksional seperti yang dikatakan di video sebelumnya. Iya, beberapa hari yang lalu kan sudah ditangkap rektor salah satu ungasan negeri ketika ada skandal kasus penerimaan masyarakat kedokteran, bayangkan. Nah itu jelas ya, karena sudah ditangkap beberapa hari lalu kebetulan. Baru saja kita ngomongin kasus Pak Fedi Sambo, ini juga ada kasus di kedokteran juga. Di kampus negeri lho. Sekali lagi, wawenang dan kekuasaan yang besar, terutama yang dimiliki oleh Ormas, bukan pemerintah, itu bisa merusak dan membahayakan ya. Oke, kita tonton video berikutnya. Yang paling penting adalah bagaimana pengawasan di kepolisian ini harus ada lembaga-lembaga yang membantu Kapolri untuk mengawalkan pengawasan di internal ini. Kalau tidak, kewenangan yang sangat besar itu akan munculkan penyalahgunaan kewenangan. Oke, kewenangan yang sangat besar akan memunculkan penyalahgunaan kewenangan. Bagaimana dengan organisasi profesi di Indonesia? Apakah ada pengawasan yang efektif untuk check and balances? Memang kami pernah buka juga ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu teman-teman dari organisasi profesi mengatakan bahwa mereka self-regulating body. Kemudian langsung disanggah oleh Mahkamah Konstitusi. Maka karena itu mereka sempat tidak mendasarkan diri lagi kemenkumham. Karena mereka menganggap sudah dapat memenang undang-undang sebagai self-regulating body. Tapi Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan oh tidak bisa seperti itu. Anda mendasarkan ulang kemenkumham. Harus kemenkumham yang mengawasi Anda. Dan di struktur Anda itu harusnya ada Dewan Pengawas. Nah sekarang akhirnya mereka juga sudah mendasarkan diri ulang ke kemenkumham dan punya Dewan Pengawas. walaupun anggota Dewan Pengawas itu sendiri tidak diketahui oleh para anggota kapan dipilihnya gitu ya. Oke. Dan ada juga yang bilang kan kita sudah punya majelis etik. Tapi majelis etik sebenarnya kan lain ya. Majelis etik itu lebih ke pengawasan penerapan etika profesi bukan ke etika organisasi sebenarnya. Jadi sekarang kalau ditanya apakah ada Dewan Pengawas di organisasi profesi kedokteran? Jawabannya ada. Tapi Dewan Pengawas ini levelnya yang saya dengar ya se-level dengan organisasi profesi atau bahkan ditunjuk oleh organisasi profesi. Betul. Itu benar. Jadi memang dulu memang organisasi profesi itu yang dokter ya ini memang harusnya kan semacam kolektif koligial ya kepemimpinannya. Jadi ketua umum itu sejajar dengan majelis etik itu sejajar dengan ketua umum juga sejajar dengan majelis pembinaan profesi dengan yang lain-lain itu sejajar. Tapi belakangan itu tiba-tiba DRT itu diubah dan saya rasa banyak anggota yang tidak tahu ya. Sekarang itu dibawa ketua umum semuanya. Ketua menjawabnya kayak ketua umum. Nanti situlah mulai banyak abuse gitu kalau menurut kami. Gak mungkin Dewan Pengawas yang statusnya di bawah ketua mengawasi ketua kan. Secara letterlijk itu harusnya memang pengawas memang mengawasi tapi di praktek jelapangan tidak seperti itu. Jadi ada masalah struktural lah. Ada, ada. Masalah struktural itu ada. Oke, Pak. Kita tonton video berikutnya. Anggota kepolisian itu banyak yang jujur loh. Tapi karena ada kesempatan, kewenangan yang luas, akhirnya muncul hal pelanggaran-pelanggaran itu. Seperti itu. Saya rasa banyak dokter-dokter Indonesia yang jujur, yang baik, tulus. Ini termasuk mereka yang menduduki jabatan di organisasi profesi. Tapi karena kekuasaan wawenang itu tadi yang sangat besar atau mungkin uang juga, mereka juga terjebak dalam polemik ini tanpa mereka sadari. Jadi intinya kan ada yang bilang dunia itu akan berbahaya jika orang baik itu diam. Kebetulan memang kalau dokter-dokter yang baik rata-rata pastinya banyak. Tidak sempat lagi mikir organisasi dok. Itu masalahnya. Dan juga rata-rata orang berpendidikan, tidak mau ribut. Intinya di situ. Nah, oleh karena itu akhirnya kami memang dokter-dokter yang mendalami bidang hukum inilah yang masih vokal. Makanya kita harap nanti teman-teman yang mendalami hukum atau yang lain-lain, senior, yang sudah pensiun mungkin yang sudah tidak praktek lagi itu harusnya bisa lebih vokal. Karena ini bukan hanya kita bukan nyerang pribadi kok. Kita mau menggembal sistem. Karena kalau sistemnya tidak diubah anak cucu kita juga nanti kan dia bisa kita juga lari ke luar negeri. Kita juga mau menghampan dokter lulusan luar masuk juga tercuma karena pasiennya juga sudah keluar sendiri. Bahkan pasien kelas menengah saja sudah bisa ke luar negeri sekarang berobatnya walaupun hanya untuk medika check-up. Jadi sudah tidak bisa kita tahan apalagi ada aftar yang perdagangan bebas begitu. Jadi itu kira-kira yang ingin kita ubah. Oke. Jadi kalau ini tidak berubah tidak ada reformasi yang rugi kita kita sendiri anak cucu kita bangsa negara pasien-pasien dan semuanya lah. Kita tonton video yang terakhir. Keluar rekomendasi-rekomendasi pembenahan yang sangat mendasar. Reformasi kultural yang tidak pernah selesai. Kemudian juga dalam reformasi struktural. Jadi perubahan regulasi juga. supaya kita bisa kontrol hal-hal yang diminta. Saya rasa ini juga diperlukan di dalam sistem kedokteran di Indonesia supaya kita semua bisa lebih maju bisa lebih berkembang bisa lebih bersaing tanpa ada hambatan-hambatan yang sebenarnya hanya digunakan untuk seolah-olah melemahkan mereka yang dianggap sebagai saingan. Dan ini tidak sehat dan sangat merugikan banyak orang. Iya, betul. Tentu kami meminta dukungan segeda masyarakat di Indonesia untuk mendukung revisi undang-undang kesehatan terutama praktek kedokteran. Kita juga tidak mau lagi ada monopoli dalam programasi profesi. Kami minta WNANG itu dikembalikan lagi ke pemerintah. Jadi tidak boleh lagi kita NGO tapi tadi bintang 2 yang merasa bintang 5. Kira-kira seperti itu Dr. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Erwin. Saya juga mengepresiasi semangat Anda dalam mereformasi sistem kedokteran. Kita semua berdoa agar ada perubahan yang radikal di sistem kedokteran di Indonesia supaya kedokteran kita bisa maju dan berkembang dan bisa bersaing di dunia internasional. Saya ingin berterima kasih kepada para pemiksa yang sudah nonton video ini. Anda semua boleh tulis komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak sudah bersama kami dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!